Halo, selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Agus dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Toyota Avanza Veloz varian 1.3 tahun 2019 transmisi manual Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini Dapat informasi keadaan mobil bekas Saya juga akan review mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya Untuk Toyota Veloz Fast Lift 2019 ini Headlamp sudah LED Crystal Multi Reflektor Kondisinya utuh, tidak ada yang pecah Bumper depan ini sudah pernah dicat tulang Pengecatan tulangnya bagus Di sini ada baret kuku seperti ini, tidak bisa dipoles karena luka Jika ingin detail sempurna di ekster tulang dan ini sedikit sekali Foglamp bagian kiri ini utuh Grillnya seperti ini Aslinya di sini black glossy chrome dan ini hanya di stiker bisa dilepas Di grill ini juga di stiker, grill ini chrome jadi bisa dilepas jika mau di originalkan Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah Hanya ada lecet kuku seperti ini Detailnya tidak bisa dipoles, harus diperbaiki jika ingin sempurna Foglamp bagian kanan ini utuh Headlamp bagian kanan juga sama, utuh Dan untuk cup mesin, catnya masih original Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness Masih original Toyota Vanza Veloz tahun 2019 ini Mesinnya ada dua macam 1300 cc dan 1500 cc Dan mobil ini varian 1300 cc Empat silinder dual VVTi Tenaganya 97 PS Torsinya 12,3 KGM Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang Lewat transmisi manual 5 percepatan Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review test rata-rata dalam kota 14-15 km per liter Dan untuk rute luar kota 16-17 km per liter Dan ini suara mesinnya Halus, standar, normal Tidak ada suara-suara kasar Ruang mesin ini juga tidak ada korosi Hanya sedikit kotor Nanti bisa hilang di salon Pembakarannya juga mobil ini sempurna Tidak ada olid dan air mengumpul Tidak ada kerak-kerak Serta untuk air radiator ini Masih menggunakan air Kulan Untuk packing dan seal Mobil ini belum ada yang minta Waktunya diganti Ini packing cover Valve Kering Gearbox juga kering Bagian atas ini Dan untuk bawahnya Ini Silas roda kering Kemudian ini bagian gearbox Kering Jadi untuk mesinnya belum ada yang remdes sama sekali Mobil ini kilometernya 76 ribu Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya Rekordnya ada untuk Oli mesin di 80 ribu Ganti berikutnya Dan untuk oli perseneleng tidak ada catatan Berikut dengan oli gardan Itu perlu sekali Jika mobil menggerak roda belakang Dan tidak bisa di cek Oleh alat ini Untuk oli perseneleng dan oli gardan Jadi kita mengikuti rekordnya saja Biasanya penggantian Di 50 ribu terakhir Dan mobil ini catatannya tidak ada Jadi saya sarankan untuk diganti oli persenelengnya Berikut dengan oli gardannya Dan ini hasil tes oli mesinnya Untuk oli mesin disini dipsticknya Bisa di cek dengan alat ini Dan untuk oli transmisi otomatis Juga bisa di cek Kecuali oli perseneleng ya Atau gardan Kita akan cek Kita akan tunggu beberapa saat Alat ini sedang membaca olinya 92,2% Masih bagus Nanti di kilometer 80 ribu diganti Ini sesuai Dan untuk penggantian oli perseneleng 250 ribu Kemudian untuk oli gardan Di 150 ribu Untuk minyak remnya menggunakan jenis minyak rem Minyak rem Minyak rem ini juga biasanya Diganti di kilometer 50 ribu Ini ya Di 1,4% Alat ini masih menunjukkan Oke Tidak ada kadar air yang tinggi Untuk minyak rem masih bagus Aki juga kita cek kesehatannya Mobil ini menggunakan aki merek Amaron 45 ampere 12 volt Masih bagus Ini hasil cek Akinya Menggunakan Aki kering CCA nya 300 Please swipe Good Ceknya masih 99% Masih bagus sekali Dan untuk seller Cup mesin ini U2 Masih original Semuanya bullhead Apron Crossmember U2 Jadi jelas Bagian depannya Tidak ada indikasi bekas Tabrakan keras Velgnya sudah diganti Dengan Velos Varian 1.5 2 tone police 15 inci Dengan profil ban 185 65 Ring 15 Produksi bannya Di tahun 2019 Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun Jadi masih Kepakai untuk 2023 Ini Ketebalannya juga Masih baik Masih layak Dipakai Linear fender Bagian Kanan ini U2 Serta untuk Kampas rem Bagian depan ini Minta ganti Harganya 250 ribu Berikut dengan Pasang 500 ribu Spark board Depan kanan ini Cetnya masih original Untuk spion kanan ini Di karbon Ini yang water Printing karbon bukan Yang stiker ya Jadi jika mau Dioriginal kan Dicet ulang Dan kondisinya Ada barat-barat Halus saja bisa dipoles Tidak ada luka Pilar-pilar ini Cetnya masih ori Berikut dengan bagian Atap ini Cetnya masih original Dan untuk kondisinya Bagus Tidak ada bule Tidak ada petak Ada antena model Sekfin Dan untuk ban belakang Bagian kanan Produksi di tahun 2018 Posisinya Pemasangannya Di dalam Dan ini ketebalannya Saya akan ukur 5,56 mm Masih layak dipakai Untuk ketebalan Dan masa pakainya Habis di tahun ini 2023 ini Masih bisa terpakai Untuk satu tahun ini Pengareman bagian belakang ini Dia tromol Sudah saya cek Mulai dari Parking breaknya Dan Remnya Masih tebel Untuk kampas rem Bagian belakang Depan belakang Velgnya Cetnya masih bagus Di bagian ini Dia ada Cet melupas Ini tidak bisa dipoles Harus diperbaiki Jika ingin detail Bagus Dan Cetnya masih ori Bagian fender ini Berikut dengan pintu Belakang kanan ini Juga ori Kondisinya ada Barat-barat halus Seperti ini Bisa dipoles Penyok-penyok halus Yang luka tidak bisa dipoles Namanya juga Cet masih original ya Jadi seperti ini Dan ada perdam Bagian pintu driver ini Cetnya masih original Karena original pasti Pilar-pilar ini juga utuh Nah ini Plastitik pabrikanya Jadi mobil ini Jelas belum pernah Ada benturan Atau bekas ngeguling Itu tidak ada Silar pintu juga Pasti utuh Karena catnya original Jadi untuk bagian Samping kanan ini Jelas tidak ada indikasi Bekas tabrakan keras Karena catnya juga Masih original Pilar-pilarnya juga Semuanya utuh Dan ini untuk Bagian desain Belakangnya Stop line Bagian kanan ini Utuh Di bagian Di bagian Belakang ini Juga di stiker Sampai ke sini Aslinya chrome Ini bisa dilepas Stickernya Dan di bagian Emblem juga Sama Chrome nya masih ada Jika mau dilepas Stickernya Ini bisa Bagian Emblem Avanza juga sama Di stiker Ada rear wiper Stop line bagian kiri Utuh Tidak ada yang pecah Bumper belakang ini Masih original Cetnya Jadi ada garisnya Seperti ini ciri-cirinya Jika masih original Tidak ada belang Reflektor Bagian belakang ini Utuh Ada sensor mundur Dua titik Bumper belakang ini Tidak ada pecah parahnya Ada baret ya Seperti ini Baret halus seperti ini Bisa dipoles Untuk bagas hidroliknya Bagian kiri Dan kanan Masih bisa menahan Bagasi masih bagus Dan ini untuk Bagasi belakangnya Untuk trim Semuanya Utuh Tidak ada yang cacat Bagian kiri Juga sama Jadi mobil ini Belum pernah Membawa barang-barang Berat ya Karpet originalnya Juga masih ada Serta Di bagian ini Ada kotor-kotor Sedikit saja Nanti hilang Di salon Dan untuk Bansera posisinya Di bawah sini Saya akan ukur Ketebalannya Di 8,08 8mm Masih baru Untuk Bahan serep Sepertinya Belum pernah Turun Silar bagasi belakang ini Utuh Dan untuk Rear cross membernya Utuh Ini ya Last titik Masih Presisi Jadi jelas Mobil ini Bagian belakangnya Belum pernah Ada benturan keras Dari belakang Karena cat Bagasinya Silar bagasinya Utuh Untuk Ban belakang Produksi sama 2018 Dan untuk Bodi Samping kiri ini Cetnya masih original Sama di bagian ini Juga ada Cat melupas Jika ingin sempurna Dicet tulang Di sela-sela pintu Hanya ada sedikit Bagian kiri ini Juga full original Cetnya Spion bagian kiri Sama Dicarbon juga Tidak ada Lecet parah Mikasen kanan kiri Utuh Emblem Dual VVTi Di sparkboard depan ini Sama Kondisinya utuh Bahan depan bagian kiri Produksi di tahun 2018 Sama dengan belakang Linear fender bagian kiri ini Utuh Dan untuk Kampas rem bagian depan kiri Ini Sama ya Besinya di bawah Kampas remnya di atas Jadi sama dengan bagian kanan Minta waktunya diganti Jadi Jadi beginilah kondisi eksteriornya Mobil ini Cetnya Masih Banyak sekali Yang originalnya Hanya bumper depan saja Yang pernah Dicet ulang Dan itu wajar Biasanya ada lecet Kemudian di Cet ulang Dan untuk kondisi saat ini Hanya ada Barat-barat halus Lecet-lecet kuku Di bumper Di sela-sela pintu Yang cat ngelupas ada di bagian Fender belakang Kanan-kiri Saya hitung ada 3 titik Jika ingin Sempurna Mulus total Dicet ulang Ada 3 panel Satu panelnya 500 ribu Jadi jika mau diperbaiki total 1.500.000 Beres Yang jelek-jelek Dicet ulang Dan jika Pak Agus Tidak masalah Dilecet-lecet Bodi Namanya juga mobil bekas Bisa dilewat 1.500.000 Karena masih enak sekali Dilihat tidak ada pecah Parah Ini menurut saya Dan jika mau di Poles saja Poles itu Masuknya nyalon Mulai dari bodi Membersihkan ruang mesin Interior Untuk jenis MPV seperti ini Di langganan salon saya 700.000 Bisa hilang Barat-barat halusnya Kemudian jika mau sekalian Dilepas stiker Stikernya juga masuknya Nanti di salon bisa Stiker di emblem Kemudian di grill Ini juga ada stiker Semuanya bisa bersih Jadi ini bagaimana Bagus Dan mobil ini Jelas Karena catnya masih Full original Hanya bumper saja Jelas tidak ada indikasi Bekas tabrakan keras Untuk kunci Dapat dua Sudah keyless Kuncinya seperti ini Remote nya masih aktif Keyless nya juga Masih aktif Dan ini untuk door trim Bagian driver Di bagian ini Ini aslinya fabric Dan ini sudah di retrim Lumayan rapi jahitannya Dan di bagian panel Power window ini Juga di karbon Sama Ini bukan stiker Water printing karbon Yang model celup Door handle chrome Di bawah sini ada Tiga buah cup holder Dan speaker Power window bagian driver ini Aktif Bagian depan kiri Aktif Dan ada kaca film yang rusak ya Di bagian kiri Sudah saya sampaikan kepada pemesan Jika ganti kaca film Satu Kaca seperti ini Rp150.000 Yang lainnya masih bagus Dan untuk Bagian kiri Power window nya aktif Kanan belakang ini Aktif Dan untuk Toyota Veloz 2019 ini Sudah ada Electric power retract Dan electric mirror Dan karena Sudah keyless entry Ada Tombol start stop engine Posisinya disini Ini Security Alarm Power retract bagian kanan ini Aktif Power retract bagian Kiri Sama aktif Electric mirror nya juga Berfungsi dengan baik Bagian kanan juga Electric mirror nya Sama Berfungsi dengan baik Untuk door trim Bagian depan kiri Juga sama Di Retrim Panel nya juga sama Tarikan Handle nya ini Di Carbon Plafon bagian depan ini Kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Sun visor masih plastikan Dan untuk Jok nya aslinya Fabric dan ini sudah Di retrim permanen Kondisinya Rapi Zetan nya Bagus Ada motif karbon nya juga Di bagian Jok nya ini Kemudian bagian driver ini juga Kondisinya bagus Retrim jok nya Pengaturan jok nya Ada sliding Ada Reclining Di bagian ini ada Pembuka tanggi bensin Pembuka kap mesin Posisinya disini Dan di atas ini Ada tempat penyimpanan Kisi AC bisa dibuka tutup Door trim bagian belakang kanan juga sama Di retrim Rapi Di bagian ini juga Niat banget Di Carbon sampai ke belakang Door handle chrome Di bawah sini ada speaker Dan ada door pocket Serta ada cup holder Dan untuk trim bagian Belakang kiri juga sama Detail nya utuh Tidak ada yang cacat Plafon bagian Baris kedua ini Utuh detail nya Ventilasi AC juga Tidak ada yang cacat Bagus Dan untuk Jok nya baris kedua ini Juga sama Di retrim Kondisinya bagus Tidak ada yang cacat Kemudian Disini ada Power outlet 12V Dan untuk Akses ke belakang Dia ada Satu step Seperti ini Trim bagian belakang Baris ketiga juga sama Detail nya utuh Ada akomodasi Plafon bagian Baris ketiga ini Detail nya utuh Tidak ada yang cacat Kemudian Trim bagian Belakang kiri juga sama Ada tempat penyimpanan Dan jok baris ketiga ini sama Di retrim Kondisinya bagus sekali Tidak ada yang cacat Tidak ada yang cacat Untuk seat belt Sampai ke belakang Dapet 3 titik Lampu kabin Sudah diganti Lampunya LED Dan hand grip Sampai ke baris Kedua Model Fix Serta untuk headrest Total nya dapat 7 Adjustable Mobil ini juga tidak ada Bekas banjir Ini besi-besi yang ada Di jok Kemudian Ini besi yang ada di Dashboard Ini besi-besi yang ada di jok Tidak ada karat Kemudian besi-besi yang di Dashboard ini Markernya juga masih pada Ada Fuse box ini juga tidak ada lumpur Jadi jelasnya mobil ini tidak bekas banjir Mobil ini juga sebelum saya bayar sudah saya diagnosa Tidak ada problem data Dan tidak ada sensor yang mati Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan Ini hasil diagnosanya Ini Avanza Scan sedang berlangsung Kita akan tunggu sampai 100% Ini hasilnya Semuanya Pass No fault Jadi jelas ya mobil ini tidak ada Problem data Semua sensor bekerja dengan baik Jadi mobil ini jelas Kelistrikanya bagus Kilometernya ini 76 ribu Dan ini untuk kondisi setirnya Yang pasti 76 ribu masih kulit jeruk ya Dan tidak ada yang Cacat di bagian ini Juga masih bagus sekali Chrome nya masih bagus sekali Dan pastinya kencang Padahal rem Kopling gas ini juga tidak ada yang habis Jadi jelas Kilometernya masih bawaannya 76 ribu Buku servisnya juga ada mobil ini Tapi memang tidak rekord Track rekordnya tidak ada Karena jarang sekali ke bengkel resmi Servisnya di bengkel-bengkel biasa saja Tapi kita bisa menilai dari Cacat nya masih banyak Ori nya Interior juga rapis Setirnya juga Seperti baru ya Jadi mobil ini jelas Kilometernya 76 ribu Masuk akal Kemudian untuk indikatornya ini Tidak ada yang dibatikan Airbag Kemudian ABS Electric power steering Check engine tekanan noli Aki Saya akan start up Bagus ketika masih hidup Indikator check engine tekanan noli Aki Semuanya mati Ketika masih hidup Itu tandanya Kelistrikanya normal Dan tadi kita sudah diagnosa Tidak ada problem data Dan tidak ada sensor yang mati Jadi jelas mobil ini Kelistrikanya bagus Power steering ini juga enteng Ini saya pakai tangan kiri Kelakson aktif Kemudian kaca ini Tidak ada yang baret Sampai ke sini juga Masih bagus sekali Dan untuk wiper nya Depan ini aktif Air ini juga masih hidup Wiper belakang ini juga aktif Kemudian untuk safety Dia sudah ada dual SRS airbag Driver dan penumpang depan Di bagian pilar A Dia ada Twitter Ventilasi AC semuanya Masih bagus Tidak ada yang cacat Laci masih bagus Kisi AC bagian tengah ini Juga masih bagus Dashboard juga tidak ada yang cacat ya Kemudian head unit nya Masih original Bawa A nya Ada kamera mundur juga Saya akan coba Nah ini ya Aktif Kemudian dia ada audio steering switch Audio steering switch nya juga berfungsi dengan baik Nah ini saya akan coba Radio Ini untuk mengganti channel Audio steering switch nya juga masih bekerja dengan baik Disini ada indikator Passenger Seatbelt kemudian Tombol lampu hazard Ini bisa dijadikan card holder Untuk AC dia sudah digital Ini pengaturan AC nya Speed fan nya bagian ini Ada open close air Sudah bisa disetting maksimal cool nya Ini untuk mematikan dan menghidupkan AC nya Arah semburan ke badan saja Di bawah sini ada soket light dark 12V Ada tempat menyimpanan Dan ini tuas persenelang nya Disini juga masih kulit jeruk ya Ada chrome nya di bagian ini nya Jadi jelas Jika kilometernya tinggi Biasanya bekas ke tangan Itu habis botak ya Dan ini masih kulit jeruk Dan di frame ini juga di Carbon sama Rapi sekali Parking brake dia mechanical Ada ujung chrome nya Dan ini ya masih sedikit sekali Artinya kampas rem belakangnya masih bagus Di bagian ini juga masih bagus sekali Ada tempat penyimpanan Untuk seat belt dia fix Keadaannya masih bagus sekali Fungsinya masih bagus Hand grip disini model fix Masih bagus Sun visor masih plastikan Ada vanity mirror Lampu baca sudah diganti LED Spion tengah fix Sun visor bagian driver ini Masih plastikan masih bagus sekali AC nya juga dingin sekali Saya akan coba dengan alat termometer Ini AC depan nya AC itu mulai dari 19 derajat celcius Sampai di 26 derajat celcius Itu termasuknya masih dingin Saat ini sudah dapat di 21,5 derajat celcius Jadi jelas ya mobil ini AC nya dingin sekali Kita akan coba sih belakangnya Saya akan posisikan di kecepatan 1 Kecepatannya 2,9 bagus Suhunya pelan-pelan turun Saat ini suhunya dapat di 25,8 derajat celcius Jadi jelas AC belakangnya juga dingin Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Agus dari Palangkaraya Kalimantan Tengah Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan Senyap masih stabil Tidak perlu sporing lagi Hanya kampas kopling habis Sudah saya sampaikan kepada Pak Agus 1.500.000 yang original berikut dengan pasang Kemudian wajar Biasanya jika di kilometer 70.000-90.000 Minta waktunya diganti Biasanya mobilnya yang bawah itu perempuan Sering kaki kirinya itu di kopling Atau mobil buat belajar lah Biasanya memang di kilometer 50.000 sampai 70.000-90.000 Itu minta waktunya diganti Kecuali yang pakaiannya jago bawa mobilnya Itu bisa di kilometer 150.000 baru diganti Jadi tergantung pemakaian owner lamanya Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami Untuk update harga saat ini Toyota File Loss 1.3 tahun 2019 Fast leave ini Untuk update harga saat ini 190.000.000 sampai 195.000.000 Dana tersebut sudah ada spare untuk rapi-rapi Contohnya biasanya ganti ban Kemudian lagi perbaikan eksterior beberapa titik Kemudian biasanya lagi nyalon ganti oli Itu yang sudah sering sekali Kemudian ada yang atas nama PT Harganya agak miring Kemungkinan bisa di 185.000.000 sampai 190.000.000 Jika yang atas nama PT Jadi ada beberapa pilihan untuk Anda Atas nama PT juga kondisinya banyak yang bagus Yang penting kita carinya kilometernya yang masih di bawah 100.000 Jika yang sudah 100.000 Ke atas biasanya di kilometer 150.000 Biasanya interiornya kurang rapi Jadi saya rekomendasikan selalu di kilometer yang rendah saja Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX Atau marketplace Facebook Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini Karena saya tidak all in semuanya Ada hitungannya mulai dari pembelian mobil Perbaikan total-totalnya Jasa semuanya saya akan sampaikan kepada pemesan Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis Yang baru tahu channel ini silahkan Subscribe channel Yudha Gani Mobil jika belum Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya Kemudian follow juga Instagram saya Ad Yudha Gani Mobil Di Instagram Anda juga bisa tanya-tanya Misalnya Anda sedang cari mobil apa Kemudian Anda punya budget segini Dapat mobil apa Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya Karena saya akan balas di situ Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat Langsung kontaknya ada di sini Ingat nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini Dan di video Instagram Tidak ada nomor lagi hanya ada nomor ini saja Hati-hati dalam berbelanja online Nomor ini juga ada WhatsAppnya Silahkan jika Anda ingin pesan mobil di kami Silahkan Anda WhatsApp Jelaskan mobil apa yang dipesan Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya Dan kita akan kirim prosedurnya Jika Anda sudah setuju dengan harganya Sudah setuju dengan prosedurnya Sudah fix mau masuk pesanan Nanti kita akan kirim format pesanannya Detailnya silahkan WhatsApp Nanti ada admin yang membalasnya Oke terima kasih banyak sampai berjumpa di video saya selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati